Oke pak kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak Bagaimana cara membersihkan kipas PS4 Pro tanpa merusak segel atau mungkin tanpa merusak garansi ya Jadi kalau kalian misalnya mau ngebersihin kipasnya Jadi kalian gak harus takut garansinya hilang atau garansinya angus ya Jadi kalian cukup ya cukup buka tutup atasnya aja ya Mungkin kalau kalian belum tahu juga Jadi ini bisa dibuka tanpa harus membuka baut atau apapun itulah ya Nah tapi untuk membersihkan kipasnya Mungkin saya gak akan kasih tutorial secara detailnya Karena ya penonton aja udah pada tahu gitu Cara membersihkan kipas dari debu kayak gimana gitu Tapi ya nanti saya akan kasih aja tipsnya sedikit gitu ya Nah untuk membuka bagian atas PS4 ini Jujur menurut saya agak lumayan tricky juga sih ya Tapi bisa mudah bisa susah gitu Jadi disini ada yang tulisannya PS4 gitu kan di sebelah kiri gitu Dan sebelah kanannya ada tulisan Sony ya Kalian bebas sih mau buka dari manapun gitu ya Bebas terserah suka-suka kalian Tapi waktu itu pas saya buka Ini yang mudahnya tuh yang bagian sini Bagian kiri ya Jadi pas kemarin pas saya buka Yang mudahnya itu bagian PS4 Dan yang Sony-nya ini agak lumayan nge-stuck gitu ya Jadi kayak susah banget gitu dibukanya Harus rada dipaksa gitu kan Dan untungnya gak ada bagian yang rusak atau yang patah gitu Dan mungkin kalau kalian bisa mudah dua-duanya Mungkin bisa susah salah satu Atau ya kalau bagus masih ya dua-duanya gampang gitu Tapi semoga aja gampang untuk kalian Dan caranya gampang banget Kalian cukup tekan kayak gini ya Misalnya yang ini Yang kedua ininya Kalian cukup giniin gitu kan Dan kalian angkat gitu ya Tinggal Kan buka Yang sebelahnya lagi ya Tinggal angkat gitu aja Dan setelah diangkat Dan tinggal digeser gitu ya Dari ini kan udah keangkat nih Tinggal digeser ke belakang gitu Dislide lah ya Ya jadi tinggal gitu doang sih Gampang banget Dan sesudah dislide Tinggal diangkat Dan udah gitu Kalian udah bisa mendapatkan daleman PS4 kalian Tapi gak bisa dibuka gitu ya Gak bisa dibuka langsung nih kipasnya Kalau PS3 kan Begitu dibuka Tutup atasnya tuh Langsung bisa dicabut ya Kipasnya ini harus dari Bawah gitu Untuk ngebuka kipasnya Tapi Ya kalian bisa Memersihkan kipasnya Dari sini doang gitu ya Kalian bisa pakai Kompresor mungkin Atau pakai Yang kayak gini gitu ya Koas yang kayak gini Atau kalau misalnya kan kayak gini Kalian bisa pakai koas yang Koas lukis Yang kayak Yang tipis aja kayak gini Kayak gini kan Soalnya kalau yang ini kan terlalu Gede gitu ya Untuk ini Jadi kalian bisa pakai yang ini aja Gitu kan Untuk membersihkan kipasnya Atau Kalau kalian mau Kalian bisa pakai cotton bud Ya Pakai cotton bud yang kayak gini Dan Untuk cotton budnya Saya saranin Kalian siapin aja Lumayan banyak gitu ya Mungkin Satu ada Atau mungkin Ya minimal Sepuluh Karena Satu Satu Kayak gini Kayaknya sih gak akan cukup ya Gak akan cukup untuk Ngebersihin ini Apalagi kalau misalnya Udah lumayan kotor nih Kayak gini gitu ya Saya ini udah 2 tahun gitu Gak pernah dibuka gitu Baru dibuka kemarin Untuk PS nya gitu Dan kalau kalian mau Ngebersihinnya Ini kan harus dibasahin ya Untuk cotton budnya Saya saranin Kalian menggunakan Alkohol gitu Jangan menggunakan air Karena kalau air Itu Tidak akan bisa menguap Kalau gak salah Alkohol itu menguap gitu Jadi kalau Air kan Kalau misalnya Terlalu basah gitu Nanti bisa netes ke motherboardnya Dan bisa Consulate atau short gitu Dan Kalau kayak gitu ya Kalian gak mau kan Sampai kayak gitu Jadi saya saranin menggunakan Alkohol aja Karena Alkohol itu Bisa menguap Jadi kalau Misalnya Nanti pun Bisa jadi kering gitu ya Bisa kering Tapi jangan terlalu basah juga sih Pakai Alkoholnya gitu Dan Untuk alkoholnya Kalian bisa dapet Di apotek Atau mungkin Di Mungkin Di Mana ya Mungkin di Nomaret ada ya Kayaknya gak tau juga sih Tapi saya beli di apotek 95% Kalau gak salah 95% Harganya 7500 gitu ya Lumayan murah Lumayan terjangkau juga Dan Ya mungkin itu doang sih ya Sedikit Cara membukanya Mungkin nanti Saya akan bikin videonya Yang lebih detailnya Karena Waktu itu saya Pas membukanya itu Agak susah juga sih ya Mungkin nanti saya akan bikin yang Lebih men-detailnya Di video selanjutnya Mungkin Jadi Disini ya Itu aja sih Tipsnya gitu ya Kalian bisa pakai Ini Bisa pakai Koas untuk lukis Atau mungkin Koas yang lukis yang panjang Gitu ya Atau mungkin yang pendek Terserah Kalian bisa Pakai bonus yang Dapat dari pensil warna pun Bisa gitu Mau pakai Cotton bud Ya saya sering pakai cotton bud Ditambah alkohol Jangan pakai air Karena air Ya gak akan bisa menguap Dan takutnya Netes Terus short gitu Dan Ya kalau kayak gitu Saya gak mau gitu Kayak gitu Dan Saya saranin sih Kalau untuk PS4 ini Kalau Mungkin di tempat yang Agak lumayan berdebu Gitu ya Ini kan kayak Lumayan berdebu gitu ya Tempatnya Dan Saya saranin sih 3 bulan sekali ya Untuk dibersihin Jadi Untuk kalau 3 bulan sekali Atau mungkin Setiap bulan sih Malah lebih bagus Jadi cukup dibuka aja Dan ini kalian bisa Tiup dengan Contressor gitu Jadi Gak harus pakai Cotton budding kayak gitu Atau mungkin Pakai blower Mungkin pakai blower Ya bisa gitu ya Dan ini kayaknya Cukup segitu doang sih ya Mungkin videonya gitu Ini video ngobrol-ngobrol juga Gitu ya Gak tau juga nih Video apa gitu Video tutorial Atau ngobrol doang Ya Untuk ngebersihinnya Gampang banget ya Ya kayak ngebersihin biasa aja Gak harus dipraktekan gitu Kalian juga udah bisa Atau mungkin udah pada tau gitu Penaturnya udah pada pinter juga gitu Dan Ya Saya yakin juga Lu pada udah pinter gitu ya Dan Thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax